yang itu candinya itu candinya ada 1,2,3,4,5,6 nah dan salah satu pantangan kalau kalian datang ke cani perambanan itu nah ini dia ini nih itu kecil cuma lihat di foto di gambar sekarang bisa lihat aslinya jadi kita sudah di sekitaran atau lingkungan candi perambanan jadi tadi dari Jogja ke candi perambanan itu sekitar setengah jam lah ya kurang lebih, kita naik motor jadi sebenarnya buat kalian yang mau ke candi perambanan dari Solo atau dari Jogja itu bisa naik motor, rental rentalnya berapa ya? 125, ya dari 70 sampai 100 ribuan lah 125 nah sementara kalian yang mau naik transportasi umum ada Trans Jogja kalau gak salah dan KRL itu gampang banget sih jadi kalian google aja dan ada panduannya itu gampang untuk datang ke candi perambanan ini kita datang hari Sabtu sampai jam setengah 11 itu ini parkirannya itu yang ngejui-jui biasanya rombongan tuh nah ini ayang udah kayak wisatawan ya nah ini udah pagi udah rame bus disana ini parkiran mobil dan kayaknya emang orang datangnya pagi-pagi ya karena terlalu panas mungkin kalau siang atau nanti sorenya juga rame ini tutupnya jam berapa? kayaknya tadi jam setengah lima jam sore lah gitu nanti kalian bisa cek sendiri lah nah untuk harga tiketnya itu satu orang dewasa Rp46.000 ya eh Rp48.000 Rp48.000 terus ada tiket terusan sebenarnya kalau kalian bisa cek di traveloka, tiket.com atau datang offline itu ada tiket terusan perambanan Borobudur kalau gak salah sekitar harganya Rp70.000 nah karena kita malas ngantri jadi kita beli tiket di traveloka itu Rp96.800 sekian jadi ada charge pelayanannya Rp800.000 tapi gak apa-apa sih aku gak tau juga apa kondisinya kalau ngantri offline itu panjang atau enggak tapi kan untuk menghindari antrian jadi kita coba belinya online aja ya yaudah yuk kita masuk ke lingkungan tadi peramanannya nah ini tempat masuknya di dekat pancuran ya pancuran yuk 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 ngasihkan barangnya nah jadi karena kita belinya di online kita ridem di ini untung sepi ya yang ya sepi tapi orangnya juga di ini harga tiketnya kalian bisa lihat ini ini kalau pakai paket itu tuh oke terima kasih iya 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 ayang ayang ini jadi juga ke teman-teman yang iya jadi juga terus masih sepi masih sepi masih sepi ya berarti tadi orang rame atau karena memang ini sangat luas sepertinya bentar ya kalau tanpa dulu yuk nah ini kayaknya biaya paket ya iya kalau gak mau jalan kalau gak mau jalan kalian bisa naik golf tapi ini rombongan nih kayaknya ini nah kalian kalau yang capek bisa golf car ini tuh pengen keliling ya pengen keliling untuk lihat-lihat sekeliling atau kalian capek mungkin bisa pakai golf carnya nah kalian kalau misalnya males juga naik golf car kalian bisa naik nah itu tuh ah iya itu kamu naik itu pak jadi ada beberapa candi jadi ada beberapa candi jadi ada beberapa candi di kawasan ini ada candi prambanan lalu sewu bubrah dan candi lumbung nah itu tuh fungsinya tadi golf car ya untuk ngajak kalian jalan-jalan tapi kalau fisiknya kuat udara jalan aja yuk ayah itu candinya itu candinya ya ampun aku sumber hidup baru pertama kali candi prambanan eh lupa deh aku iya kayaknya iya iya baru pertama kali ya ampun ya ampun sampai juga kamu sini ini dia ini candinya ini candinya ya wah waduh maju sekali ya sebenarnya kita nggak tahu ini dari batu apa kan aja pengen megang atau apa sih kamu tahu nah ini nggak tahu apakah memang ini ya bener pengetahuan sejarah kita buruk banget ya sejarahku sih ini kenapa ini memang pecahan kah atau itu lagi ngapain gitu di perbaiki kah nah dan salah satu pantangan kalau kalian datang ke candi prambanan itu jangan sekali-sekali manjat candinya nah kayak di tempat itu terus disitu ya maksudnya disekitaran situ ya disana nggak boleh jangan sekali-sekali panjat karena ini memang eh situs bersejarah terus eh umurnya juga udah lama banget jadi tentu kita harus saling menjaga ya nah iya nih kita udah masuk ke halaman candinya ya disini ada 123456 yuk iya waduh ini bener-bener keren ya ini katanya memang candi pramanan salah satu ee candi Hindu terbesar di Indonesia ya jadi kita udah ada di dalam kawasan ee candinya dan disini kita nggak kita buka masker karena memang area terbuka yang lebar banget ee kelihatan sih tadi petugasnya juga nggak pakai masker ya nah disini memang aduka lebar jadi ee tidak diwajibkan nggak ada ya tetep prokes sih jaga jarak juga tapi kayaknya nggak ada kewajiban pakai masker sih tapi kalau kalian pakai masker nggak ada masalah juga nah ini dia ini nih itu kecil cuma lihat di foto digambar nah sekarang bisa lihat aslinya ini kayaknya nggak tahu ya yang utama nggak sih ya atau karena dari di tengah ya iya 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 cuma einu siop nggak.. enggak terlalu panas sih tadi emang di sekitar candi itu nggak adatenuh sama sekali jadi memang harus kita pakai topi minum di sini juga ada lapangan lapangan seru nah ini juga ada scooter yang kalian bisa sewa harganya berapa ya٩ tadi kok nggak salah 10.000 atau gimana sih Oh sorry harganya 15 menit 20.000 30 menit itu sekitar 35.000 mantap di sini juga ada gedung pameran disitu ada museum lalu itu kayak memanah gitu enggak sih tapi sayang kita nggak sempat karena kita mau ke Candi Borobudur dulu jadi kalau naik motor itu kendaraan pribadi sekitar satu setengah jam lah makanya kita harus cepat dan tutupnya jam 3.00 iya 15.00 katanya iya mudah-mudahan tidak ya nanti deh kita jantumin jadwal buka-tutupnya Candi Borobudur dan Candi Pramanan nah disini ini juga ada traksi memberi makan rusak kalian masuk aja ke dalam tuh kalian yang pengen dia rusak langsung Nah kalau udah kalian deket exit keluarnya kalian bisa beli di sini makanan minuman ada nasi soto mie goreng nasi gudeg nasi goreng gado-gado waduh kamu lapar juga kalian bisa beli baju-baju batik atau baju gaster ya tas oleh-oleh dari perambanan kaos juga banyak banget di sini nih oke itu aja untuk vlog hari ini Candi Pramanan pertama kali kita dateng yang keren banget dan kita juga bangga sejarah Indonesia eh banyak support foto yang bisa diambil kalian keliling aja eh seru pokoknya oke panas tapi panas pakai topi bawa minum Oke itu aja untuk vlog hari ini makasih banyak yang udah nonton dah ye kita beli baju satu harganya terima ya harganya 60.000 60.000 nih lumayanlah ya dengan panjang ada tulisan Jogja tahu kenapa beli karena lupa kita coba beli bawa jaket naik motor jadinya pasti belang makanya kita coba beli aja tapi enggak apa-apa kok bajunya bagus ya oke masih bagus banyak banget di dalam kalian bisa pilih kalian bisa tawar tapi tawarnya jangan sadis kasihan yang wajar aja jadi karena Aus tadi beli sendrol dawet harganya ini 5000 ini enak banget kamu enggak mau main ayang nggak bisa banyak mayang minum es sakit dia ketau mau pergi main batuk hai 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 Terima kasih.